Oke guys, kembali lagi bersama saya, Adi Tutorial Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara mengatasi tidak bisa video call sambil buka aplikasi lain di WhatsApp Nah, untuk kalian yang belum tahu caranya, bisa ikuti tutorial ini sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini, pastikan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa pelan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke, lanjut ke tutorialnya Nah, untuk kalian yang mengalami masalah yaitu pada saat melakukan video call Itu tidak bisa sambil buka aplikasi lain, kalian bisa coba ikuti cara ini Oke, di sini yang pertama kita coba dulu ya, video call Nanti saya buka WhatsAppnya Oke, kita panggil Oke, di sini ketika melakukan video call seperti ini Nah, coba kita keluarkan untuk yang ini Nah, ketika kita keluarkan di HP yang satunya, dia malah terjedah Jadi, yang di sini tidak muncul di layar dan di sini terjedah Oke, kita non-aktifkan dulu ya Nah, di sini gimana sih caranya agar kita itu tetap bisa video call sambil buka aplikasi lain Oke, di sini untuk caranya kalian buka aja pengaturan yang ada di HP kalian Oh iya, di sini untuk setiap HP itu pengaturannya beda-beda ya HP yang saya gunakan ini HP Vivo Jadi, nanti kalian sesuaikan sendiri untuk pengaturannya Selanjutnya, di sini kalian cari yang namanya itu aplikasi Atau biasanya itu setelan aplikasi atau pengelola aplikasi Nah, kalian cari pengaturan aplikasi seperti ini Kalian cari aja aplikasi WhatsAppnya Nah, jika sudah di sini kalian cari yang namanya itu picture in picture Kalau tidak ada namanya itu gambar to gambar ya Oke, seperti ini Nah, kalian klik aja Nah, kalian bisa izinkan aja di bagian sini Jika sudah kalian bisa kembali Kalian bisa coba lagi untuk video call Nah, kita tes dulu ya Oke, di sini coba kita keluarkan di HP yang ini Nah, di sini seperti yang kalian lihat ya Yang di sini itu videonya nggak kejeda Dan yang ini bisa sambil buka aplikasi lain guys Oke, jadi caranya seperti itu Oke guys, mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya